Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ingin menggunakan waktu ini untuk berdiskusi dengan anda Berbincang tentang apa saja Tetapi sebelum itu sebagai pengantar diskusi Sambil anda memikirkan apa yang harus anda tanyakan Saya punya cerita Cerita ini dikisahkan oleh Rollo May Salah seorang psikolog humanistik yang terkenal belakangan ini Dalam bukunya Men search for himself Pencaharian manusia terhadap dirinya Pada suatu hari Ada seorang raja Beristirahat di istananya Sembari memandang keluar jendela istana Dia mendengarkan sawup-sawup suara musik Dari arah istana yang lain Dia baru saja pulang dari satu pertemuan Dengan para diplomat yang sangat melelahkan Musik itu menghibur dia sebentar Di bawah istana itu Dia lihat Lapangan Bagaimana kebanyakan istana di Eropa Biasanya dia terletak di dekat alun-alun pusat kota Ada lapangan di bawah Raja melihat ada seorang rakyat biasa Berlalu-lalu melimpasi lapangan itu Menuju sudut lapangan Masuk ke stasiun pram Pram dalam kota Raja membalankan bahwa orang itu sudah begitu pekerjaannya setiap hari Di malam hari Sore hari Dia pulang dari kantornya Melimpasi lapangan itu Naik tren Pulang ke keluarga Bawang-bawang Membawangkan Mungkin dia pulang ke keluarga Makan malam terlambat Mungkin karena dia Mencung istrinya sejenak Membukakan pintu Tanya anak-anak Bagaimana keabaannya Tidur lagi Sama setiap hari bangun lagi Berangkat lagi Lalu labwa Penasaran Tiba-tiba ada satu babasan Dan abang-abang jir Apa yang terjadi Kalau orang itu Hawa timpan dalam kerangkeng Perhatuskan kebuatan rutinnya Untuk kita timpan dalam kerangkeng Satu sahtam baru keluar Bang sawa berikan jaminan ketabaknya Makan bangununya Kesehatan Apa yang akan terjadi pada orang itu Video tripurannya ini Abalah Menunggu Manusua babalam kerangkeng Kemudian Lalu labwa Memerintahkan orang Menangkap orang itu Menyimpannya di kerangkeng Di halaman istana Dan menugaskan seorang psikolog Untuk mengamati Tingkah lakunya Setuas hari pada hari yang pertama tiba-tiba orang itu mengkrotos menganggap Rabwa tiba-tiba abur Rabwa bertindak bertentangan dengan hukum pada hari yang pertama kotos habis-habisan sampai sampai sore hari ketika orang itu bertemu dengan Rabwa dia menyatakan kotos langsung kepada Rabwa Rabwa hanya berkata kenapa kamu kotos aku jamin makan dan minum kamu disini aku sediakan ranjang untuk tempat tidur kamu dan kami berada dengan suasana aman gak bakal ada orang yang mengganggu kami beberapa hari kemudian dia sudah tidak pernah krotos lagi beberapa minggu kemudian kalau Rabwa lawat disitu baru balik diri rantengnya itu dia memberi usarat dengan sinin sedikitnya soal tanaman mengambut kebatangan Rabwa sesudah boro-boro abaproto malah sekarang orang abaproto senyuman mengambut kebatangan Rabwa itu tiba-tiba sesuang bulan protosor baru sebuah keguruan tinggi beserta para mahasiswanya melakukan kakaun untuk mengamati perilaku orang bang Brawa di balam kerangkung dan kenapa apa yang terjadi orang dalam kerangkung itu berkiripra kepada profesor dan para mahasiswanya tentang salsatah kehidupan dalam kerangkung bahwa ternyata menyenangkan hidup dalam kerangkung itu dijamin matang bangun melepaskan dari seluruh persoalan hidup apa yang akan dilakukan sudah direncanakan oleh orang lain jadi dia tidak usah mikir lagi semua sudah direncanakan oleh orang lain dan dia mewakinkan protosor dengan semangat dan menggembi-gembi tentang betapa wajarnya hidup dalam kerangkung itu dan bahwa hidup dalam kerangkung itu sudah menjadi pilihan hidupnya has been his fault tentu ke sekolah juga harang tapi ketika para profesor itu sudah pulang ke universitasnya kalau raba coba aba lalu orang itu sebuah sendiruan di kerangkungnya tanpa buat ketahui bahwa sekolah mengawasinya baru satu tempat orang itu tampak mirim sedih kalau diberikan makanan kepalanya karena makanan itu dibuang dan setelah makanan itu dibuang dia kelihatan malu karena berbuat sesuatu uang kolor berlakunya menyedihkan dan setelah sekuat lama di ketemu tanah bahwa orang di lancaran komunitas sekarang kalau berbicara dengan psikolog kalau berbicara dengan psikolog dia memandang psikolog tapi pandangannya kosong saat tanah-tan dia coba melihat psikolog itu di situ kuningnya coba jadi senyum dan kosong juga dia jadi seperti robot makhluk yang tidak punya keinginan tidak punya kemauan kalau berbicara berbicara dengan orang yang di depan tapi sukurannya seperti menerawang ke alam baik jadi terakhirnya dia memangnya hanya satu jenis sobat umangannya tiba berkaryasi lagi memangnya satu jenis sobat dan akhirnya uang dua umangkan cuma beginilah nasib beginilah nasib bahkan terakhir-akhirnya kata nasib kebahulai beginilah kalau tinggal beginilah sobat kata-kata seritera itu untuk seritera itu akan terjadi penyeduan saya mbak tahu tapi kata rolo mei sebetulnya begitulah katanya nasib manusia medoran nasib kita semua waktu saya membaca seritera itu saya membalankan membahar rolo mei akan mengkuaskan seritera itu untuk manusia medoran uang kebawangkan manusia undenusual babahari penggerbukaan jadi uangan-uangan kita umum adalah manusia di dalam serangkir kita coba-coba punya pilihan pilihan kita coba ditentukan oleh orang lain kita coba bisa menentukan jalannya politis karena jalannya politis sudah ada yang menentukan orang lain kita juga coba berbawah menghabati kekuasaan ekonomi yang apa karena ekonomi juga kubah digerakkan oleh orang lain memang betul kita mungkin lebih aman lebih penteran karena stabilitas terjamin keamanan dan kepertiban kubah abah yang lurus juga jadi kita abah manusia di dalam kerangkung awal-awal ketika kesabaran kita masih berabah di dalam benak kita kita kerete kenapa kita di kerangkung ini kubah abuh kubah abuh tapi lana-kelanaan kita menerima ini sebagai kelabaran bahkan kita mengatakan beruntung bahkan mungkin kita bisa bersahsata tentang berkata bahabuannya hidup di balang kerangkung kita akan menurutkan bukan sebuah baban tetapi inilah pilihan hidup wang baban kita menampak ini sudah merupakan pilihan kita wang bebas tapi sebetulnya dalam taban seperti itu kita ini mbak baban sebetulnya lama-lama kalau kesabaran kita datang kita sedih kita berbita kenapa kita seperti ini nge-simpatnya walah kita menerimalah nasib ini kalau sekurang masalah bahasa itu sebelumnya itu sorun babsirah minta seartikel untuk menambut kemerdataan pasti tidak bisa saya pening karena kesinitan sebetulnya kalau itu salah bahasa sebelumnya mungkin saya masih pamit di dalam artikel saya coba tulip apa tentang tulip raman tua dalam kerangkung nabut kita luar salah coba dikrantong sebenarnya dalam kerangkung yang lebih cuci kita sebenarnya berapa dalam kerangkung yang lebih besar tapi kita coba takut dengan kerangkung yang lebih besar itu kita takut dengan kerangkung yang lebih cuci kerangkung yang terbatas itu terbatas ruang kalau kerangkung besar kita dengan rida yang menerima bahasa mungkin kita raja batang kita melambut dengan gembira lewat jiriji-jiriji ke juara kita. Nah buah itu mungkin muncul kubak di halaman istanaknya. Buah muncul di pesawat telepisi. Dan kita mungkin melengkarkan seniman. Awal-awal mungkin karena telepisi itu kita propos. Kamu kubak abu. Kamu memang berwarna pantau. Lama-lama kubak buah itu dan buah mendengarkan. Bahkan kita baru puncaknya kita bisa ikut asbir bersama Rabuah. Nah itu tapi kubak abu Rolo mau kubak bercerita tentang Indonesia. Buah bercerita tentang manusia medoran sekarang ini. Buah sebutkan medoran sabuk kemen bensana yang menimpa manusia manusia medoran sekarang ini. Orang-orang medoran adalah orang-orang yang dikrankung atau dikenggara. Buah sebutkan beberapa penggara manusia medoran. Pertama, buah dikenggara walau harapan orang-orang di seputarnya. Tepatuhi orang-orang di seputarnya. Ini agak psikologik. Tapi secara seberhanaknya. Sebetulnya saya mengulangi super sawah di seminar pasawis. Minus babuan tentang makna kemerdekaan. Di Jakarta. Minus babuan tentang itu. Tenggara yang pertama walau perspektasi sosial. Total perspektasi sosial. Sebenarnya begini. Orang-orang medoran ini bersimpah laki, mengejar sesuatu, berambisi sesuatu, punya keinginan sesuatu yang ditentukan oleh orang lain di seputarnya. Seorang mahasiswa yang bisa belajar bersinggur-singgur. Terus kantor dua bapak belar. Memilih jurusan atau apa. Keatan akan keinginan dua. Tapi sebetulnya tidak. Itu keinginan yang ditentukan oleh orang tuanya. Orang tuanya, orang yang paling dekat dengan dia. Ketika di kantor, ke bawah, berperuasi, bekerja, menikulkan dirinya, menikulkan keinginan bosnya. Dia sebetulnya menelabaskan keinginan dirinya karena sudah ditentukan oleh keinginan bosnya. Rakyat juga coba-coba buat apa-apa buat apa yang melakukan atau yang diinginkan oleh karena penyiasa. Oleh birokrasi besar yang mengatur kelasi dua suari-hari. Jadi mereka sebetulnya dikerangkong oleh kisim sosialnya. Ada contoh yang menarik. Bukannya ada di persispa saat. The Miss Novelment of Women. Tahu Tuan Menulis. Salah ikir terhadap perempuan. Satuan perempuan ketangguan suara itu perilakunya itu diatur oleh kiteria kesantifan yang ditentukan oleh laki-laki. Bukan mereka yang menentukan atau yang disebut santif itu, tapi laki-laki. Maka si perempuan berucap, menderita, walipun habar buah memenuhi tektasi, harapan laki-laki di sekitarnya. Sama abab pertengahan, perempuan yang cantik itu abalah perempuan yang banyak lemaknya. Jadi kesantikan diukir dengan simbangan lemaknya. Makin gemit, makin menarik. Gemit itu balam bahasa belambang sebut melak. Pada saat itulah mungkin kata melak dari balambang bahasa kita menjadi makna yang haba bagus untuk menunjukkan perempuan. Karena dalam bahasa belambangnya itu artinya santu Michael Angelus membuat musikam tentang perempuan-perempuan kami gemit-gemit dengan lemak-lemak dalam perut. Itulah memang perempuan idua. Nah di zaman itu perempuan berlomba-lomba menggemitkan dirinya. Cipada kelihatan santu. Jadi kalau tubuh dengan itu serius semua beli obat-obat untuk menggemitkan perutnya. abang-abang satu banan banan petarangnya. Sipri yang santu itu yang kurus. Cuman melalui tahun sejujurnya yang santu itu yang kurus. Nabel manusia terkantus di dunia adalah miskiru. Miskiru. Miskiru itu artinya rantunya. Seperti ranting keciwil. Jantung panjang keciwil. Batak baru betan dan belakang S.A.W. Saya teralui berkisih. begitu pada satu zaman itu orang mengambat itu tahun santu. Perepuan berusaha menulis sepan tubuhnya. Sekarang ini masih berbawa ini sabak orang-orang dicimpat olip. Dicimpat olip itu orang-orang santu itu orang-orang orang kurus. Nasa meropah berusaha matematos. Sipawa tuduh meropah kurus. Tidak ikut senan kegubaran jasmani menurunkan lemak. Dua antara utasara ubabat menungguan meropak ibu-ibu olip wala menimbang tubuh meropak sebuah taruh. Untuk itu diberi senakan kegubah mempimbangan luar wisata timbang sebuah tahu. Bang kegubawa kesantipan itu bang tubuh yang gemuk abu-abu bilang naku abu-abu tapi itu sama perempuan perempuan sangat bawah terlambahan. Bapak benar tetap misawa uju-ibu ramurani beli obat untuk menggemukkan tubuh. Karena mungkin bukan kesantipan tapi genis itu lambang pasti sosual. Ini peruasanya tiba-tiba orang bahagia maka untuk menembunyikan hutang-hutang dua dua beli obat untuk menggemukkan tubuhnya. Di Jepan kalau dengar banyak sekali perempuan menembunyikan menembunyikan dunia karena obat lancid tubuh. Atau alat-alat mekanis untuk mengincikan tinggal. Dan mereka bertawah-tawah untuk itu. Hanya untuk memenuhi keinginan orang lain bukan keinginan dirinya sendiri. Tanjang sejarah perempuan itu kesantikannya bantu-bantu. Tapi berkata perempuan-perempuan itu direkoskan karena harapan-harapan orang lain bukan karena pilihan dirinya sendiri. Yang menilis di situ itu seorang seorang feminis. sehingga mengatakan berperuas sama perempuan-perempuan itu di luar selain apa yang kamu inginkan. Jangan karena orang lain ingin kamu mengemuk, kamu mengemukkan dirinya. Salahkan kepada semua pimpinan orang lain. Tapi peruatan dua itu di kalangan perempuan itu satu peruasan gini di tengah kehemingan. Bagaimana orang mempengaraskan peruasan dia. Bukan perempuan terlalu sebuah begitu menutupu atau sebah serong di. Dan itu bukan hanya untuk perempuan. Sebetulnya juga kita semua juga berperiwaku dikentukan oleh serang. Tidak kita tentukan periwaku itu berdasarkan keinginan kita sendiri. Dan dalam keaman begitu kita ini menderita. Tidak tahan tanpa bisa menentukan pilihan yang kita perempuan itu. Lalu terbarulah beberapa penyakit yang pertama kecemasan. Mereka aku bilang mbak enzauh kecemasan. Apa yang disebut kecemasan? Kecemasan walau ketakutan yang tiba belas asal yang dipaksikinya. Kita diberitahu bahwa abah harina yang letak kebun binatang kebun masuk kebun kampus lalu kita ketakutan itu bukan enzauh itu bukan kecemasan. Atau kalau ambah membawankan ambah harina yang masuk ke bawang kampus ketakutan itu ketakutan yang tidak real ketakutan yang berada di bawang pikiran kita. Kadang-kadang malah tiba gelas apa yang kita tiba tiba ketakutan kecemasan 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 apa tambah-tambah kalau orang berupa umpah wakil begitu jadi mudah tersinggung mudah marah cukur tidur mungkin kebaran sahat yang sangat yang aku bangat sekali tidur abukan prabua tidak bisa tidur atau tidur berlebih tidur tidur sama orang lain penyakit yang kedua kebosanan menyebar atau yang dua maksib sebagai kebahagiaan tapi tidur penuh itu membosankan sabak ujung tidur babu terus membosankan begitu kebosanan berbom kebosanan bersebuah silam yang membabarkan kebosanan menurut sama beruntuk sangat bagus bersebuah nopel juga ditulis oleh saksa terperakan tentang kebelisahan menurut selam dorong penyakit yang ketiga adalah rasa kesetiaan dia boleh jadi berapa di tengah-tengah kelompok tapi hatinya seti ritmah yang berjudul the lonely crowd kelompok yang kesetiaan kesamatan kebosanan kesetiaan kemuduan sempat berbagai penyakit psikosomatis penyakit penyakit jasnamia yang sebetulnya bermula dari penyakit penyakit rohania termasuk kebalannya kanker migrol penyakit 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 bangguan bangguan psikologik yang berupa oleh manusia maborong tapi kalau disimpul semua penyebab bahwa bencana manusia maborong itu wala karena mereka dikerangkung oleh visi visual oleh harapan orang di seputarnya mereka tidak mengenal lagi dirinya sendiri itulah sebabnya Solomon menulis buku Manusia 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 Perhabat dirinya sendiri dan kehidupan selalu-hari kita umum abalah senari toton buah bu kemana-mana kita bawa satu satu untu satu untu satu satu hat toton kita aktor-aktor semuanya yang membawa toton kemana-mana atau bantu-bantu look up berbantu kepada terang yang kita mainkan begitu seringnya kita menakut toton sampai kita lupa kepada wabah kita sendiri begitu kebarangnya bebas yang kita takut sehingga kita sebab-sbab pernah tahu warna kulit kita yang sebenarnya saya jadi seorang penyaknya saya bawa toton kemana-mana di bos di habatan bos kita buat toton di habatan mertua kita pakai toton yang laun lagi di habatan anak-anak kita pakai toton di habatan istri kita nanti di dalam pengajian bawa lagi toton kalau harus memberikan kerana bawa lagi toton yang laun kemarin ini saya saksikan mas M.H. Albin Najib berbicara untuk pertama kalinya buat saya sangat mengagungkan karena M.H. betul-betul memerangkan dirinya sebagai seorang aktor yang menginis-kinis kebimbang sampai suaranya hampir menggimpan seluruh ruangan itu betul-betul aktor apa apa saya bilang karena masih menipah dengan Mesua kemudian dia bernyanyik bernyanyik juga sebuah seminar yang ilmuah tentang pesawat dan pereбangan hidupan nya saya harus menggimpan benar-benar bukan silisme saya takjid bantra berpesona sebab awal seperti sengkram bisa tidur oleh penampilan saya semuanya pernah memastikan lah seperti itu Mungkin sebetulnya karena enggak melihat Siapa yang mengundang dia Siapa orang-orang yang dihabatannya Takurah enggak tidak akan bertatak begitu dihabatan Pengabuhan, peranggulan Dan kalau kita undang ke mesut ini Takurah enggak tidak akan begitu Saya sekali lagi sudah pernah Ketumisnya Karena kita diturak Saya ingin menimbulkan bagaimana kita Ini membantu-bantu tata yang kita Setiap saat Apapun sekolah lain Namanya Bukan memiliki Bagaimana kita Menyajukan, mempersentasikan Dini kita dihabatan orang Banyak di sekitar kita Waktu kita mengontorkan itu Di seminar penel Apapun antara Haburi Yang mencintai Sahabat selalu juga Seorang yang tertarik Dengan suci Dibak Dibak tua Kemana pun Selat berdu Itu beliau selalu habis Bapak beliau mengkritik Salah satu kritiknya Anda ini bukan psikolog Karena itu Anda salah Bala membuat Benda Penyakut Manifuan Bola Penyakut orang Bola itu Cina saat itu Bapak dua Sisa terlalu Bapak beliau yang terpetua Bapak beliau yang terpetua Seperti itu Terus kritikkan kedua Kenapa Anda kasih contoh itu Bu Amerika Tiba di negara kita sendiri Bapak beliau Bapak beliau Bapak beliau Memang bukan seorang psikolog Bapak beliau Karena itu Tiba melakukan Dua penuh Saya sendiri Selalu Tiba di negara Dua penuh Saya psikolog Tiba di negara Tiba di negara Lalu kenapa Tiba di negara Tiba di negara Bapak beliau Itu hanya cara Untuk menghumbaru Setelah Tiba meninggung Perasaan Orang di sini Itu kan Bu Amerika Tapi kalau Dibesak-besar Tiba terpaksa Harus berusaha Tiba 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 yang sebang memperjuangkan cipra kita cipra diri kota saat ini perusahaan kan buat sama ada satu concern disebutnya image building bagaimana mempertahankan cipra usahaan kita buka gitu, anggaplah diri kota ini perusahaan dan kita sibuk mempertahankan cipra kita dihabatan orang lain proses mempertahankan atau mengelola cipra kita itu disebut infrasen manusia cipra orang lain memperoleh pesan bahwa cipra ini orang cipra ini orang cipra kembali kebalamu yang benar maka kita pilih takuan takuan cipra kita takut babu babu ini orang cipra kalau bisa putih takut sarung apa orang cipra usir takut serban lalu takut cipra sekali lagi cipra bermaksud bahwa semua orang cipra itu mengelola pesan mbak cipra ini ke awal cipra cipra mengelola pesan menurut bawah betul dengan cara apa cipra mengelola pesan memakai cipra itu apa yang kita pakai pertama takuan cipra penampilan cipra itu cipra atur begitu cipra cipra orang cipra itu mengelola pesan bahwa cipra ini begini buasanya makin lindung tapi seseorang makin besar kecenderungannya untuk mengelola pesan misalnya mahasiswa baru ini kubur Tuhan keterangan dunia itu mahasiswa baru mahasiswa baru itu statusnya belum matang matang jadi kasi ingat Tuhan satu masih dua orang satu lagi kubah masuk perjuruan tinggi orang seperti itu merasa kubah yakin bahwa orang laun itu tahu bahwa dua umi mahasiswa untuk itu dua akan mempertahankan cipra ke mahasiswa ini tambah luas kubah mahasiswa baru itu bagaimana mereka mengatir penampilannya bagaimana mereka cinta kepada Bokot ala matanya itu mana-mana itu dikasi tapi jangan merasa kawal dulu lah waktu itu sama mahasiswa baru makin cinta dulu Pak mahasiswa miskin jadi mbak Sintas beli Bokot ala matanya tapi ketika saya pulang kantri saya pinjam Bokot ala matanya hampir-hampir Bokot itu tidak berkembalikan karena kecintaan saya kita banyak nanti juga kalau bawa ini kematuan abang ala matanya dulu kami sering tak kawal itu juga kita atur lewat tatoan kita orang-orang kawal baru juga begitu orang kawal baru juga windung dia merasa orang itu gak percaya bahwa buah ini sudah kawal masa untuk itu dia beri aksesori yang merupakan tambah-tambah orang kawal dia beli tulang orang besar windu selang selang baru Jerman dia pasang di ruang tamu lalu pun tiba seorang pun di seluruh bapak itu uang baru-baru bisa main tuanak terserah harus sama tuanak pun tiba tapi itu perlu kemudian duang musa juga boleh jadi di pasang enksausrope dua busa nukah di jejerotan begitu biasa yang masuk lupa duang itu bersih betul orang gak pernah dikumpul jadi pabuan di situ menunjukkan bahwa dia atau apa saja lah orang-orang kawal bermaksud misalnya umrah gimana bisa mengikuti umrah yang umrahnya seles atau kesuar ke singapur surfing ke singapur berapa menarik juga memperhatikan orang kawal baru itu orang berbambut timpatan yang orang kawal baru itu orang kawal itu kan bertimpat-timpat dan kekupatan pengetah kekupatan talung bawah lu sepernah mengerti terata apa orang wang ngejus apa orang wang ngejus apa ngejus bantuan makhluk halus setelah bisa kawar-rawak misalnya dari binatang apa itu kekuasaan gitu di filmkan kan sekarang film-film islam indonesia itu bahkan itu kan jurunya dan bahasa bo'a baru permulaan santau ke lukun nah tapi sawat di kampung sawah dulu telah diributkan orang itu kawalnya karena ngejus karena minta ketabah makhluk halus setelah kaya tapi suatu kan pesawat amul itu lah tiba-tiba seberata dibandingkan dengan orang sawah di Jakarta sekarang ini malah dibandingkan sawah masih sawah-sawah cuma selama tertawa bahwa itu karena makhluk halus tapi di kampung itu gue coba begitu sebab gue orang sawah orang sawah di jalan kampus ini juga coba terkawah dibandingkan dengan orang sawah di Jakarta aku sebab gue anggap orang sawah walaupun menaruh nambah babu tapi coba disebut orang sawah satu anggap perhatikan gue atas labu yang melalui timbah baru statusnya dulu uang kembang tentus temen temis lalu timbah jadi orang sawah anda kan menemukan dua ini limbung dan berusaha mencari tolong tolong pesawa untuk menemukan babu orang sawah di belilah berbabu aksesori ada orang sawah di Indonesia yang membeli kekuatuan sebetulnya tidak berbangsakat baginya dia beli modul 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 sorari gak pernah diperguna apa apalagi diwatar sahawan maso terus menerus buat lapir ketabrak jadi modul disimpen aja di rumah kita seminggu kekali dia keliling sekitar rumah hanya untuk menghangatkan ini musim untuk apa kalau ditutup semua selalu untuk aksesori remind people please remember I am always mine jadi berbagi itu penampilan belakangan ini misalnya saya tidak pernah beli babu salah satu ciri buat seorang suci wala bahwa saya tidak memperhatikan babu saya tidak pernah beli babu istri salah yang belikan pembelakangan istri mungkin karena dua merata dua orang sewa baru kalau beli babu dua beli pokoknya dua beli uang model-model luar negeri jadi kalau saya pergi supa harta orang saya bagu-bagu luar negeri uang harbanya ratusan ribu untuk satu tapi itu kalau sebuah karta yang berhubungan dengan orang kawas kalau ke pengajuan saya kata 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 wang uang uang harbanya bukan sebuah sangat murah cukup warna meditasi orang laut itu bago pembimbing lagi dan maaf sahib jadi saya membawa topol kemarin sebagu aksesori untuk meyakinkan orang lain bahwa kawas ini kawas waduh kita ini sebetulnya orang lain sebuah kelelahan memenuhi harapan harapan orang lain itu kita dikerangkung oleh harapan orang lain kerangkung lain yang menkerangkung kita adalah wasti jadi kita diatur oleh wasti betul-betul jangkutuan, jangkutuan, jangkutuan disini jangkutuan, jangkutuan disini kita betul-betul dikebar-kebar oleh wasti kebukan kita, sawah kita menjadi time bound close bound close the common di dunia makhluk yang dikentukan judisnya itu, alo jam kalau di dunia itu cara terperbuat tabrik dalam resolusi industri jangkutuan bangun besok bukit kalau besok bukit kemudian makan tabri sebentar, berangkat abad bunyi, sirino, mulai masuk terbuat jam sekuan berit merata berikturah satu jam sekuan buang air juga sudah berkentukan alo jadwal yang tertentu nanti pulang juga jam sekuan kotor ini adalah robot-robot yang diatur oleh wasti sekarang ini orang-orang ini butuh dirinya obsekutif juga sudah lebih begitu malasibis diatur oleh wasti dan itu dihaster kalau juga begitu akhirnya suatu saat kau sering juga memberontak buang kejuang yang wabakar orang sangat penting seharus batas akhirnya suatu bakbatas kenapa sebulan seharus dibuat-buat oleh waktu walau hati juga nanti orang-orang sang sekolah marah-marah walau hati dulu sebelah sawah tidak ingin siwakusah dipengkutan oleh kenarahan orang lawa mereka boleh marah boleh rubah boleh senang boleh benci tidak jadi soal buat sawah saat melakukan peterbuahan wahi sawah angbat merupakan pilihan sawah tapi nanti sitra amba jadi jelas gak teburi itu itu perpensuran di balam batin sawah karena malah sekarang makin penting acara itu makin besar keinginan saya untuk membatalkan acara itu memberontak karena makin penting kita merasa itu makin menguasai diri kita karena istri sawah itu sudah manis lagi karena karena dia tidak suka kalau surah masuk hari minggu itu karena harus seminggu satu buah kartak lagi dia berharap dia harus seminggu itu karena tetap bikin itu pasrah bersungguh iya Allah bener juga itu istri sawah kalau begitu serilah pulsa ditentukan oleh istri sawah dan bukan nah itulah katanya berita meniswa 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 yaitu bahwa buah tiba-tiba lagi mempunyai tidak mempunyai pilihan dalam bahasa abana buah tiba-tiba punyai usuar usuar adalah pilihan yang dilakukan dengan kesabaran kita sepenuhnya sebetulnya untuk apa kota bukaratan buang ini terutama kita harus mencoba setelah lagi mengenali diri kota sendiri mencoba melakukan refleksi meniswa sebalam hati kota rasulullah s.a.w. istashtu wa kalba mintalah nasuh hati hati nuranismu coba terlalu lama kita ini coba mendengar hati nuranismu coba terlalu lama kita ini disimbulkan oleh kebisingan suara-suara di sekitar kita suara-suara orang lain terlalu sering kita terhatikan sehingga kita lupa memperhatikan suara hati nurani kita sendiri ustadz wa kalba nabi juga bersabah nam arasa nafsa kata ba'arata rebah kuatau yang mengenal dirinya kuatau yang mengenal dirinya kuatau yang mengenal Tuhan kuatau yang mengenal Tuhan lama kita jalani ini tiba hanya kita habiskan dalam kesua-suaan apa yang ingin bermakna dalam hidup kita ini dalam ilmu tasawuf itu disebut muha sabah bagaimana kita menghitung-hitung diri kita sendiri ha sibu anfusakum ha bala am tuha sabu hitung-hitung dirimu sebelum kamu dihitung oleh yang lain nah itu tadinya pengantar untuk diskusi jadi kita ambil kira-kira seperpatuan silahkan sebetulnya ini sepenuhnya mau untuk diskusi ini tapi tadi karena kita menunggu yang lain jadi ceramah saya juga ditentukan oleh orang lain juga silahkan peperal pertanyaan kita harus memenuhi satu jadwal tertentu satu janji appointment tertentu tapi kita merasa itu sebagai sesuatu yang mengikat kita akhirnya kita memberontak dan kita membatalkan janji itu itu orang mengatakan sebagai komitmen sosial itu salah satu cara kita berinteraksi dengan orang lain karena kita ingin melepaskan diri kita dari keserkungkungan itu tadi kemudian akhirnya kita harus mengurangi komitmen sosial kita Pak sebetulnya melanggar janji sudah jelas bahwasa itu selagi ditunggui oleh orang lain janji kadang-kadang ada beberapa janji itu yang kita buat tanpa sepenuhnya pilihan kita janji itu seperti sebuah yang dipaksakan kepada kita oleh sistem jadi kita merasa bahwa kita dipaksakan oleh sistem itu sekarang ini belakangan saya juga sudah mengambil sikap makin sering orang memaksakan kehendaknya kepada kita makin besar keceberungan saya untuk memberontak kehendak itu mulai belajar mengatakan no if I want to say no nah tapi ya itu problem juga kalau kita memberikan komitmen sosial berdasarkan pilihan kita lalu kita melanggarnya mesti kita renungkan juga kenapa kita melanggar komitmen sosial itu apakah melanggarnya karena pilihan kita juga atau sebetulnya kita melanggar juga karena ada tekanan dari orang lain juga ada besarkan dari orang lain juga yang bukan merupakan pilihan kita seperti misalnya saya tidak jadi ke Jakarta karena tekanan ternyata karena tekanan istri saya juga bukan karena pilihan saya akhirnya kita ini kalau kata orang Inggris from sila to chalibris jadi bagikan makan buah si malakama dimakan ibu mati tidak dimakan salah mati jadi komitmen sosial yang kita buat dengan pilihan yang sabar itu tentu tidak boleh dilanggar itu berarti bahwa kita melakukan itu berdasarkan pilihan kita yang sebenarnya ini komitmen sosial yang terasa dipaksakan kepada kita ini kalau sebenarnya nasihat psikologis ini lah coba merujuk kepada Balio-Balio Abama ini kalau menurut Abama menurut pikir bah semua janji itu harus dipenuhi lah al-wakdu semua janji itu hutang yang harus kita penuhi ini ada beberapa buku ini tanpa satu tahu ada beberapa buku saya yang bakal keluar dalam waktu dekat ini menakjubannya itu tanpa satu tahu artinya saya coba menulisnya satu itu kumpulan tulisan-tulisan saya di beberapa buku yang media mau diperbitkan dengan judul penercatatan Kang Buala satu lagi ceramah-ceramah saya dulu setelah tubuh tanpa anak-anak di pesantren nyutahari sebelum lahir aku anak itu nyutahari dulu fabrikan seramah-ceramah singkat itu juga dibukukan jadi sebuah buku juga sebetulnya ada satu buku yang menurutnya sangat bagus yang sampai sekarang belum juga terbit karena orang yang mengumpulkan yang harus memeriksakannya itu kepada kalat atas permintaan saya juga ya itu tanya jawab di pengajian ini kan ditranskripsikan dan mau dibukukan oleh Niza tapi sampai sekarang saya belum sempat mengedit itu pertanyaan-pertanyaan bang jawaban-jawaban saya itu dan saya kira pertanyaan-pertanyaan itu sangat bagus karena paling cuman menggambarkan perkembangan pemikiran saya saja sendiri atau dari tulisan itu bisa diketahui lah perjalanan hidup saya dari mana ke mana jadi misalnya pertanyaan Mas Abdi itu ini boleh jadi merupakan gambaran dari keresahan eksistensial yang saya alami sekarang ini ketika saya ingin melepaskan diri dari kerangkeng-kerangkeng kehidupan modern atau mulai pertarik dengan sakawe sekarang mungkin saya lebih sering mengutip Jalaluddin bumi daripada Jalaluddin yang lain karena sepertarikan kita kepada bapak awus saat-saat yang saya titip itu menunjukkan perkembangan pemikiran kita yang berbeda oke kalau bapak pertahanan lalu bapak masalahnya misalnya kita sekarang tetap tidak mampu tidak berdaya gitu untuk menentukan satu pilihan kepimpinan nasional misalnya dalam kondisi ini bagaimana kita memberontak terhadap kondisi itu saya kira karena kita berada pada satu masa dimana bentuk kepimpinan baru itu sangat diperlukan saya ingin dengar dari bapak sebenarnya disamping itu katakanlah kita tidak ingin secara formal menjadikan orang ini sebagai pilihan atau alternasi tapi kira-kira apa enggak pemimpin dari kalangan umat yang pantas gitu pantas dijadikan semacam rujukan terus yang kedua kira-kira kriterianya bagaimana untuk seseorang itu layak katakanlah disebut sebagai pengimpin sumat iklan generasi itu pertanyaan-pertanyaan sawabubba bangsa sebab tahu ketapa suata pertanyaan ini harus kita santu atau seperti kata udut ketapa rumput yang bergawang jadi itu pertanyaan sawabubba apakah kita suatlah dengan pemimpin untuk membangsikan kepemimpinan nasional kita setara uang kedua atau kriteria pemimpin usla tapi kalau uang kedua kawanya setiap orang kita punya malahan kriteria kita begitu ideal sehingga seorang pun memenuhi sarat walau uang kejuang kedua ini tapi sulitnya kita mencari kepemimpinan nasional sebetulnya kepemimpinan itu tidak pernah dilisanakan oleh umatnya itu di berbagai tempat iman-umat ini itu tiba-tiba muncul dan orang kemudian melihat kehabilan dia sebagai satu figur yang pantas diikuti tidak ada sebuah organisasi buat perencanaan melahirkan pemimpin HMI itu tidak HMI itu abad pelajaran kepemimpinan dan mereka mencoba melahirkan pemimpin tapi pemimpin HMI saja dan mereka bikin beberapa syarat kepemimpinan HMI dihadap konferensi kemarin apa misal kriteria pemimpin HMI sekarang dua harus tahan dibanding kursi jadi kita tidak priteria tetapi kita belum menyaksikan ini nah kenapa kita tidak menyaksikan ini karena banyak faktor sistem politik kita ini tidak memberikan peluang untuk hadirnya pemimpin-pemimpin yang seperti itu bukan dengan adil syarat semaram bahwa kita tidak mengatakan saib atil syarat bahwa organisasi yang paling hebat di Indonesia ini kecuali nahbati ulama lu nama dan seorang pemimpin yang semua karo mah sebegitu besar seperti gusdur, jadi kalau menitua, gusdurlah sebetulnya, pemimpin iklan, sekarang bangsa wabubah menangguh benar juga, bangsa wabubim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ingin menanyakan tentang korupsi, maksud saya gini, kemarin dalam suatu penataran, pejabat itu mengatakan dari KASSO bahwa korupsi itu sulit dihindari di negara Indonesia ini, dan saya juga mendengar bahwa dari seorang pejabat mengatakan bahwa korupsi itu hanya bisa hilang di surga nanti. Dari pengamatan saya yang awam, sepertinya korupsi itu akan atau untuk, untuk atau akan menjadi suatu budaya di negara Indonesia ini. Karena dari beberapa ucapan pejabat itu tadi, yang saya herankan, sepertinya memberi suatu legalitas dari suatu pengamatan Hong Kong gitu. Bagaimana pendapat Bapak dalam masalah ini? Karena budaya ini satu contoh seperti gini, dulu kalau orang-orang melihat perempuan hamil, satu contoh saja ini barangkali kurang tepat, itu kita masih merasa kaget dan malu, tapi sekarang sepertinya tidak lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Bahwa itu, tampaknya para pejabat kita, sudah sampai pada satu tingkat yang dialami oleh manusia dalam kerangkeng itu. Manusia bangkali itu habis-habisan mengatakan bahwa di kerangkeng itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan itu merupakan pilihan hidupnya. Dan dia mencoba mencari argumentasi untuk memperkuat tentang betapa perlunya kita hidup dalam kerangkeng. Seperti korupsi itu. Korupsi itu sebetulnya sudah mengerangkeng. Habisnya bahkan yang diserang baik, mengerangkeng para pejabat itu. Akhirnya mereka mencari pembenaran dengan mengatakan bahwa korupsi itu tidak bisa diberantah. Hanya dikirubah, korupsi itu tidak haba. Untuk membasmi korupsi, itu kan sekarang akan dibentuk ke misi pemberantahkan korupsi. Republikan menulis di sudutnya itu apa namanya? Rahat. Namanya sahaja sudah komisi. Wajib itu lah. Tapi sebetulnya tidak disurba lah. Di dunia ini juga banyak negeri-negeri yang skor korupsinya 0. Apalagi kalau skriptoria korupsi itu, tapi skriptoria korupsi di Indonesia. Banyak sekali negeri yang 0. Itu balang skor korupsinya. Dan itu tidak disurba di dunia ini. Yang paling menyedihkan lagi itu negeri yang korupsinya skornya itu 0. Adalah negeri-negeri kafir. Negeri yang kafir. Jadi kalau negeri kafir kan itu jelas neraka, bukan surba. Jadi itu sekali lagi karena pembiasaan kita, kelaziman kita. Kita sekarang menjadi menganggap kelazim untuk melakukan korupsi. Melakukan pengelalas guna anugunan. Dan kita akan berulang kali mengutip kata kelaziman. Ini sudah kelazim begini ini. Kelazim. Kelazim itu untuk membenarkan penamparan yang kita lakukan. Apa hukumnya kalau bagi yang belum menikah, membayangkan atau memimpikan hubungan suami-istri? Kalau memimpikan, apa hukumnya mimpi melakukan hubungan suami-istri? Wabah hukumnya itu dalam sisi. Karena mimpi itu terjadi ketika tidur. Dan pada waktu tidur, hukum diambil. Wabah hukum diambil dari tiga orang. Orang tidur sampai dua wabah, orang pingsan sampai dua sabar, orang gila sampai dua sehat kembali. Kan apa akal sesuai juga tidak bisa menetapkan hukumnya. Atau mesunah, wajib, atau makhruz. Tapi kalau membawang-bawangkan hubungan suami-istri bagi orang yang belum menikah. Apa hukumnya? Saya bukan alih sisi. Tapi untuk sementara, boleh-boleh saja. Kakuan, kalau membawangkan hubungan suami-istri ya. Tapi kalau membawang-bawangkan berbuat jinah, itu yang tidak boleh. Dan itu dosa. Akan diperlindungkan oleh Tuhan, walaupun tidak terjabut. Atau yang anda bawangkan itu. Jadi kalau membawang-bawangkan berbuat jinah, itu tidak boleh. Jadi kalau anda membawangkan, ah tidaknya saya punya istri. Walaupun istri usaha. Dan seterusnya lah. Dalam penelituan psikologis, malah membawangkan karena biasanya lebih exciting daripada melihat yang sebenarnya. Pernah ada penelituan, hal-hal yang mereka sebut sexually implicit material. Abad video, abad suara radio, abad kejadian yang sebenarnya. Ini seorang, maaf-maaf-maaf. Ada seseorang adalah diperlihatkan. Di hadapannya terang-terangan. Kata-kata orang tidak berbicara sama sekali, perlu dihabatan dua. Atau orang melakukan hubungan apa dua. Kemudian dengan video. Kemudian dengan radio. Kemudian dengan dicuruh. Saya akan membayangkan orang itu. Membayangkan. Mau diukur, bawa rangsang dari empat peristiwa itu. Apa-apa yang terjadi? Yang paling banyak menimbulkan bawa rangsang adalah imajinasi. Malah kalau digonggongin sekalian ya, enggak enggak begitu sih. Tapi kalau dibayangkan, walaupun lebih ini. Karena itu radio juga lebih tinggi pengaruhnya dalam menimbulkan rangsangan seksual ketimbang video. Karena dalam radio, orang juga imajinasinya dibawa bermain. Dan yang paling ini, imajinasi. Sekali lagi, kalau membawangkan hubungan tuami-istri yang sah, boleh-boleh lah. Tapi kalau membawangkan pergimahan, itu alam hukumnya. Bantu hitung sebagai dosa. Kalau engkau tampakkan sesuatu atau engkau sembunyukan dalam hatimu, semua akan dihissab oleh Allah. Semua akan dihitung. Apakah itu lahir secara psikologis? Membawang-bawangkan itu? Wah, betul. Itu karena apa yang kita inginkan tiba tersatai di dunia nyata. Lalu kita mencoba membawangkannya. Salah satu cara mekanisme pertahanan ego dalam psikologi adalah daydreaming. Daydreaming itu membawang-bawangkan. Berbicara masalah self-impression, saya ingin menanyakan pendapat bapak tentang orang yang mengalah si pra dirinya bukan semata-mata untuk kemendirinya anggar-anggap salah saja. Lalu dia pun ingin mencontohkan kepada orang lain bagaimana seharusnya orang berperilaku dan bersikap. Kondisi seperti ini terutama akan lebih banyak mengenai tabak guru walaupun mungkin agak kulit membebakan antara si pra diri yang baik demi dirinya saja dengan si pra diri yang baik demi orang lain dan masyarakat. Tambahan lagi mungkin orang yang berusaha menjaga si pra diri yang baik karena dia ingin mewujudkan ilmu yang dua bapak dari guru. Ada beberapa hal yang harus kita berkenisikan lebih bahulu. Mengelah si pra diri dengan satu lagi berusaha mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Ke arah diri yang lebih sempurna. Yang kedua ini adalah tradisi para kufi. Pasau dipegahkan di atas satu agara bahwa dalam hidup ini kita selalu berusaha mengembangkan diri kita agar lebih baik diri kita nah citra diri ini harus serius serius saya pernah ceritra disini bahwa kita ini punya sedikit-dikitnya 6 diri kita itu sedikit-dikit 1 diri kita menurut kita 6 itu nanti mungkin diubah karena saya belum itu diri kita menurut kita atau aku menurut aku misalnya saya ini berpendapat bahwa saya ini orang tukang tidur memperlakukan dunia ini itu aku menurut aku itu aku menurut aku kalau 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 saya saya tidak pernah bawa tidur berakhir begitu saja itu aku menurut aku aku menurut orang laun apa diri kita menurut orang laun aku menurut orang laun aku menurut orang laun itu aku ini semarah aku ini pendendam itu menurut orang laun aku yang ketua adalah aku menurut orang laun menurut aku jadi kita mendubah-dubah apa pendapat orang laun tentang diriku orang laun itu menurut aku ini pandai aku ini cerdas aku ini orang yang berakhlak aku menurut orang laun menurut aku berapa itu ubah tiga aku yang keempat aku menurut aku menurut orang laun orang laun itu membawangkan kira-kira misalnya salah membawangkan abdi berpendapat tentang dirinya sendiri itu abdi itu mengira bahwa dirinya itu cerbask itu menurut aku membawangkan bahwa abdi mengira dirinya itu seperti itu tapi aku tidak begitu mungkin abdi tidak mengira seperti itu tapi kita dalam cerita sering juga mendubah bagaimana pendapat orang laun itu tentang dirinya ah baki etama eh gak raksana tuh mana yang nate benar benar gitu lah karena gue coba merasa buku itu coba berapa aku coba aku belum mau sampai keperang terakhir aku mengambil aku yang terakhir aku yang sebenarnya aku yang sebenarnya itu aku yang sejati aku yang hanya Allah yang tahu nah tapi kembali ketawa ini citra untuk setiap aku itu ada citra ada citra dirinya jadi ketika kita sedang mengolah citra tapi paling tiba untuk mengedahanakan pembicaraan ini jadi sebuah konsultasi psikologis pembicaraan kita hari ini kita bagi saja dua kita bisa mengolah citra diri kita seperti yang kita inginkan aku menurut aku menuju kesempurnaan jadi kalau saya ini sebagai guru dan kita punya ada citra seorang guru dan kalau berusaha memenuhi citra itu itu bagus itu dan tidak termasuk self-impressor atau impression management itu adalah usaha kita untuk mengembangkan diri kita agar kita sampai kepada diri ideal kita saya ini seorang mubalur mestinya ada citra ideal saya seorang mubalur dan saya berusaha bagaimana saya memenuhi citra ideal itu itu bagus bahkan itu yang harus kita lakukan karena itu menggerakkan diri kita ke arah kesempurnaan itu dalam bahasa Arab disebut sacamul at-cacamul proses penyempurnaan diri kita nah kalau kita mengolah citra diri kita ini hanya untuk membuat ridho sesama manusia itu yang kita sebut kita dikerangkeng oleh penyeluan orang 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 ribon nas huwakun latubros kata orang Arab ridho manusia itu tujuan yang tidak akan pernah bisa tersatu kita kelelahan mengikuti harapan-harapan orang-orang di sekitar kita tapi kalau seorang guru berusaha berperilaku abar lebih baik daripada sebelumnya bang salah satu di antara si praguru ialah diguguh bang dipiru jadi bagaimana supaya dia bisa dicontoh kalau saya sekarang berusaha sebaik-baiknya berperilaku karena kehatian orang-orang lain kejauhan saya seringkali sedih sebetulnya pada suatu hari di Paramabinah ada seorang tua bang mencium tangan saya saya berusaha menarik juga dua cium tangan saya saya lihat matanya berkata-kata dan dia menganggap dua menganggap bahwa saya ini orang seles dan bahwa kata dia bisa mengambil berkah dari kesalahan saya jadi saya menurut dia saya orang seles saya 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 betul ini bukan hanya impression manajemen supaya anda mendapat pesan bahwa saya ini orang baik saya ini orang yang sangat tidak soleh orang itu kemudian memberikan pesan seperti itu dan itu saya pikir itu menduga tingkah laku dia ke arah yang lebih baik salah kalau kalau misalnya mungkin kalau dihabapan dua akan berusaha saya tampak lebih salah hanya demi kemaslahan dua sebab dua tidak kecola ternyata orang yang dua anak seles itu tiba seles sehingga akhirnya dua sengkahl lakunya berubah pernah ada orang baru mati salman kalau salah aktifi salman tapi sekarang sebab tidak di salman seperti inginlah aktifi salman yang lain di Jakarta pagi-tagi sekali dua batang ke rumah selah dulu dan dua nangis dua batang selah ceritanya dua mimpi dan di bala mimpinya selah batang memberikan nasihat ketabaknya setelah dua tidak melupakan salat malam tiba-tiba memberikan nasihat ke mimpi selah menangis waktu itu sebetul bukan karena melihat dua menangis karena nasihat tidak pernah salat malam jadi gimana bisa memberikan nasihat ke pabak orang lain dalam mimpi tapi bawangan dua kalau ini orang kajiin salat malam dan tampaknya sekiranya dia bermalam di rumah saya saya akan terkata salat malam juga karena apa karena ini mempengaruhi priwaku dia membuat dia lebih baik yang sering saya takut sebagai guru sebagai mibali gitu orang berusaha meniru kita tapi kemudian sesuai karena kita ini tiba seperti uang dua dua murid-murid jawa di jakarta baru sekarang berita karena mereka menganggap ini orang yang harus diikuti mereka belajar takalus dianggapnya orang yang rajin salat malam rajin berbikir bukan orang lain saja disini menganggap ada orang menganggap bahwa saya ini itu pagal ini tampaknya orang orang rajin berbikir padahal saya paling malas berbikir itu saya buatkan bikir pagi dan sore itu saya tidak pernah mengamalkannya karena saya bersambar dua orang lain yang mengamalkan bangsa kebabuan bertah kemudian juga abad wirid dari wirid bak salat kan dari buhur sampai subuh itu hampir gak pernah bisa saya jalankan balang salat 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 kesibukan salat sementara orang-orang yang terima tentunan jikir itu menduga bahwa saya ini kan salat jadi saya seri pralat sama ibu-ibu itu saya bilang ibu-ibu saya takut satu saat sesuai bawah karena salahnya yang bisa mengabarkan saja kepada ibu-ibu itu seperti bicir-bicir ini saya sendiri tidak mengamalkan yang menarik ibu-ibu itu menjawab kemudian seperti alasan salah kita kita mengerti karena batas sibuk tapi rupanya saya menduga ibu-ibu itu menduga saya ini kita pikir ternyata ini tahu atau tidak pikir karena kesibukan bawah karena abang kita begitu berbagi diri itu paling tiba 6 diri yang belum dikencurahkan suatu lagu uang sangat mempengaruhi kita satu lagu diri ideal kita uang taruh itu diri ideal kita diri yang ingin kita kejar jadi kita secara singkat 6 aku aku menurut aku aku menurut orang lain aku menurut aku menurut orang lain aku menurut orang lain menurut aku kemudian aku ibu dan aku yang sebenar yang hanya Allah yang tahu mengapa keluarga dibantai oleh sesama muslim sendiri bukannya oleh orang-orang katir ibu wala tujuan pertanyaan apa maksud Allah dengan kejadian ini apakah kita bisa berarti bahwa di hal akhir nanti kalau muslim akan hancur oleh perbuatan sesama muslim lagi pembantuan ahul bawut adalah peristiwa historis yang punya makna yang sangat dalam jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menunggu hari asuro kita mencoba mencari makna dibalik peristiwa ini apa ini berarti bahwa di hari akhir nanti kaum muslimin akan hancur oleh perbuatan sesama muslim sendiri tidak kaum muslimin di hari akhirat hancur oleh perbuatan diri mereka sendiri setiap orang bertanggung jawab kepada Allah atas amal yang gua lakukan lah ma kasabat wa aloh ha mak kasabat mungkin cuma kita sementara bahwa kita tidak dapat menilai tentang soleh solehat manusia secara sempurna apakah pendapat ustaz sama dengan soal jika seorang istri menganjurkan suami untuk meniklah lagi dengan tujuan agama paling tidak tibakan istri sebuah gambaran istri yang soleh berdasarkan kepentingan salah sendiri saat suju jadi sepiranya ada seorang istri menganjurkan suamina untuk menikah lagi dengan tujuan agama cuma seorang tidak bisa membawakan bagaimana menikah dengan tujuan agama agama karena saya tidak pernah keinginan untuk menikah lagi kecuali untuk tujuan tujuan bukan agama mungkin karena saya tidak mengetu apa dengan tujuan agama misalkan kalau saya ingin menikah lagi karena saya ingin mencari yang lebih mubah misalnya itu soal pasti takut tapi di rumah untuk menerima apapun peneluan dua tapi saya bilang ini resiko saya tidak mau dikerangkeng hatal atau mungkin yang dimasuk tujuan agama itu meng simbari mak suap baru tabah kita menyalurkan di luar pernikahan lebih baik menikah dan terlalu banyak gobaan kita terima sekarang ini jadi kita masuk dengan tujuan agama itu wala untuk menghimbari awan aku mengembari kemakkuatan kalau kalau ada seorang istri yang mengancur itu wah surah-surah kebua bukan saya sangat terlihat saya sangat terlihat itu sangat terlihat pertama saya tahu bahwa dari suaminya jatuh kebalam kemakkuatan demi keselamatan suaminya diharu akurat nanti saya merelakkan itu orang kedua orang orang merelakkan suaminya untuk berbuat seperti itu karena pertimbangan pertimbangan agama sebetulnya orang yang sudah mencintai Tuhan lebih baru kebalam sampai demi kesintaan kepada Tuhan kesintaan kepada suaminya itu juga buat terubankan sebetulnya mengapa seorang perempuan tidak ridho suaminya menitah labu dengan orang lain bukan seorang perempuan yang mempersilahkan suaminya untuk menitah labu itu perempuan yang selalu tetapi ibu mbak dua seorang tidak mencintai suaminya lagi karena kalau dia masih cinta kepada suaminya dia tidak ribau suaminya menitah lagi dengan yang lain dia ingin memiliki suaminya utuh tapi kalau seorang perempuan sudah meletakkan kecintaan kepada Allah dan di atas suaminya dia cinta kepada suaminya tapi kecintaannya kepada Allah di atas hata demi kecintaan dia kepada Allah dia mengorbankan sebagian kecintaannya kepada suaminya itu sisi beneran itu sisi beneran buat dua apapun boleh hilang dari dunia ini asalkan kecintaannya kepada kecintaan Tuhan hilang dari dirinya dualah orang yang berkata buah Tuhan Tuhan kau boleh ambil bariku asal jangan kau sabut dari diriku keridoanmu itu orang perempuan perempuan wang selam kau boleh ambil harta aku kau boleh ambil suamiku kau boleh ambil apapun wang aku miliki asal kau tetap hidal ketabaku soal kura perempuan kau lihat itu wang kura sampai setelah saat yang seperti itu soal pun gitu sekarang soal Tuhan kau boleh ambil istri salah asal kau tidak mengambil suruh doang terhadapku kalau ikhbar kalau ikhbar musim dingin di inggris sangat dingin musim dingin inggris terkena the cold tanggung dengan kutuh baga apalagi malam hari jadi ikhbar itu karena musim dingin yang keras seringkali dia sanggup salat malam lalu dia merintui dan berdoa Tuhan ambillah bariku atas abu awanku kehembasi tapi jangan aku ambil baru diriku kenikmatan merintis pada waktu duni hari kata ikhbar kau boleh ambil atas abu tapi jangan aku ambil baru diriku kenikmatan menangis pada waktu duni hari untuk mengakhiri baguan ini jika seorang istri menganjirkan suaminya untuk menikah lagi itu merupakan gambaran seorang istri wang salat dengan laki-laki perempuan mitra mut'ah dengan perempuan laki-laki uang yang bangulu di jimah dengan perempuan yang pernah dijimanya bolehkah salat dengan melejamkan mata untuk satu keusuhan bolehkah salat dengan melejamkan mata untuk satu keusuhan kalau juga bisa kusuh dengan mengelototkan mata boleh juga karena orang jadi persoalan bukanlah bagaimana mengatur mata kita dalam keusuhan, ini memang mengatur hati kita mengapa Musab Ali sekarang gak ada apakah tidak ditemukan secara turun-menurun melalui pengikut soal itu sendiri, Musab Ali sekarang sudah terkebar dalam berbagi kita dulu para umam itu mengabarkan kepada para pengikutnya baguan-baguan dari Musab Ali, pengikutnya kemudian beberapa hadis tersamping dalam Musab Ali begini-begini, kemudian beribaratkan lagi, Musab asli mengawang asli, Musab Ali mengawang asli, tapi pengikut Musab asli mengawang ali, itu subang-subang abala buspar abad awansal sebang sakit buawa sehingga harus dicubara seminggu setelah ini buat subang-subang buawa mohon dibuatkan atasnya, sekurang ini buang-subang mohon dibuatkan atasnya kita harus juga bisa membantu buawa baruan bersangkutan lah. kita akan mengakhiri pengabuan ini dengan mengatakan beberapa doa susis kita ada beberapa orang yang dibuat doa kepada sawal lalu secara umum sawal orang-orang itu disebut dalam hati saudara, sebut dalam hati sawal yang sekarang ini sudah mendapat musibah bahwa seberapa sakit atau penderitaan-penderitaan launya kita ingin kirimkan doa kepada mereka mudah-mudahan Allah mempersuat keimanan mereka meneguhkan hati mereka dan menyerima ke dalam musibah itu dengan kesabaran dan kita berharap mudah-mudahan musibah itu mengantarkan mereka lebih bekat ketabah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi peneguh sebagai dosa-bosanya yang telah lalu dan membatang tanpa halal lantaran kesabaran yang mereka lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Suratullahi wa ta'ala sepertinya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan membutuhkan kepada saudara-saudara orang tubah membutuhkan wakadnya kepada wawasan mutahari balam berbabu bentuknya Al-Quran menyurut kalau salah ini menerima tutupan wakad anda maka Al-Quran menyurut kalau mendoakan khusus bandoakanlah merasa karena doa kamu itu akan menenterangkan batin merasa anggaplah bahwa menerima wakad dari saudara-saudara dan anggaplah bahwa seluruh kaum muslimin kebetulnya menerima wakad dari saudara-saudara karena itu kepentingan islam dan karena itu kita ingin mendoakan kepada saudara-saudara pemberi wakad itu mubah-mubahan Tuhan menerima wakad mereka menganubahkan kepentraman dalam kehidupan para pemberi wakad itu dan menjadikan wakad itu wabalah sembaraan merasa uang membawa merasa mendekatku Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih telah menerima wakad dari saudara-saudara terima kasih telah menerima wakad dari saudara-saudara